KADIS DISPORA VARSRAGEN GENCAR PROMOSIKAN MUSEUM SANGIRAN DAN SIAP Lestarikan temuan situs di Dusun Candi Bangun Sari. Sangiran adalah situs arkeologi yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sangiran diakui oleh para ilmuwan untuk menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia. Fitur penting dari situs ini adalah geologi daerah. Awalnya kubah terbentuk jutaan tahun yang lalu melalui kenaikan tektonik. Kubah itu kemudian terkikis yang mengekspose isi dalam kubah yang kaya akan catatan arkeologi. Yosef, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Di Sporafar, Sragen ketika ditemui media Rakyat Merdeka News mengatakan, Salah satu objek wisata yang menarik di Kabupaten Sragen adalah museum Sangiran berada di kawasan kubah Sangiran. Kubah tersebut terletak di kaki Gunung Lawu sekitar 17 km dari kota Solo. Kehadiran Sangiran merupakan contoh gambaran kehidupan manusia masa lampau karena situs ini adalah fosil manusia purba paling lengkap di Jawa. Luasnya mencapai 56 km yang meliputi tiga kecamatan di Kabupaten Sragen, yakni kecamatan Gemolong, Kalijambe, Lupu serta satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar yaitu kecamatan Gondang Rejo. Sangiran merupakan situs terpenting untuk ilmu pengetahuan, terutama untuk penelitian utamanya untuk penelitian di bidang antropologi, arkeologi, biologi, paleoantropologi, geologi, dan tentu saja dalam bidang kepariwisataan. Jelasnya, masih menurut Kadis Dispora Faryosef, keberadaan situs Sangiran sangat bermanfaat dalam mempelajari kehidupan manusia prasejarah, karena situs ini dilengkapi dengan fosil manusia, hasil budaya manusia, fosil flora dan fauna beserta gambaran stratigrafinya. Dijelaskan, Museum Sangiran yang berlokasi di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe itu menyediakan fasilitas bagi pengunjung. Di Museum Purbakala menyediakan kios souvenir, di mini top arena permainan anak, mes peneliti res area, kafetaria. Jelasnya, dalam kesempatan itu Yosef, Kepala Dinas Dispora Farsragen juga mendukung pelestarian budaya peninggalan para leluhur seberupa temuan situs Candi dan sebuah petilasan yang konon bernama Tumenggung Jayangrono. Diakini lokasi yang terletak di Dusun Candi Bangun Sari, Plosorejo. Kecamatan Gondang itu menyimpan harta karun yang terpendam. Diberitakan sebelumnya, Camat Gondang Catur Sarianto, MC, mengakui, bahwa dirinya juga tidak menyangka kalau di Dusun Candi, Desa Plosorejo, kecamatan Gondang terdapat bekas Candi maupun petilasan sebagai bangunan bersejarah. Katanya, kami tentunya akan melakukan pencarian penelusuran sejarah melalui moncok kaki yang masih hidup. Harapan kami penemuan ini bisa terungkap sejarahnya, dan bisa kita lestarikan bangunan peninggalan bersejarah tersebut. Tutur Camat Catur Menurut penuturan Suwar Sono salah satu keturunan Mbah Marto Wiyono alias Mbah Mento Kuncan Petilasan Jayangrono, bahwa lokasi ini di sekitar tahun 1981 banyak dikunjungi para penziarah untuk melakukan wisata ritual. Bahkan tidak sedikit bule yang mengunjungi patilasan keramat yang terletak di Dusun Candi Bangun Sari, Plosorejo, Gondang ini. Namun seiring perjalanan waktu, lokasi itu tidak lagi didatangi pengunjung. War Sono berharap agar Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen lebih memperhatikan, sekaligus melestarikan peninggalan budaya leluhur, yakni patilasan Jayangrono dan keberadaan situs maupun candi di Dusun Candi Bangun Sari itu. Mudah-mudahan lokasi ini menjadi wisata ritual yang bermanfaat, baik bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah, Pemda, Sragen, harapnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.